Intro Selamat jumpa para sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Malekatku berjalan di depanmu. Apa artinya peringatan para malekat pelindung pada hari ini? Dalam bacaan pertama dari kitab luaran, dari bacaan Injil dari Matius, berbicara tentang peran malekat pelindung untuk kita semua, terlebih juga untuk anak-anak kecil. Malekat pelindung adalah dia yang oleh Allah diserahkan kepada kita untuk menaungi, untuk melindungi kita, untuk menuntun kita di jalan yang benar. Kalau diri kita merasa kecil, kalau diri kita merasa lemah, kita membutuhkan bantuan. Banyak orang yang kehilangan imannya justru karena merasa sudah kuat, merasa sudah hebat. Akibatnya, lemahlah harapan akan penyelamatan yang datang dari Allah. Terbukti dengan beberapa negara yang dulu begitu hebat di dalam beriman, taikar merasa dirinya sudah kuat, lalu iman menjadi berkurang. Malaikat pelindung, boleh kita lihat sebagai suatu wakil dari Allah untuk kita. Maka, saya pernah melihat di beberapa negara bagaimana peran wali kelas di sekolah-sekolah. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan kemampuan dan keperluan anak-anak itu. Sehingga wali kelas diberi hak seperti wakil orang tua untuk mengerahkan mencari kemampuan anak itu dan mengarahkan anak itu ke sekolah mana yang paling cocok. Malaikat pelindung demikian juga. Dia adalah perwakilan Allah untuk kita masing-masing. Maka, kalau kita merasa miskin, kita merasa sederhana, kita merasa lemah, Allah melalui mahalikat pelindung akan melindungi kita semua. Bukankah gereja katolik parogi kita disebut PGPM, pengurus gereja papa miskin? Maka, bagi kita, kalau kita miskin di hadapan Allah, Allahlah melalui mahalikat pelindung akan menemani kita. Untuk itu, marilah kita buat diri kita semakin mendengarkan rendah hati terhadap arahan mahalikat pelindung. Kalau kita kembali ke dalam patin kita, kita akan merasakan betapa mahalikat pelindung itu sungguh-sungguh menemani kita, jalan di hadapan kita, sehingga kita bisa sampai ke tujuan yang akan kita arah, yaitu kerajaan surga sendiri. Maka, pada peringatan mahalikat pelindung ini, seperti halnya Allah begitu memperhatikan anak kecil, maka dalam gereja pun ada pelindungan terhadap anak-anak kecil. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, kita semua harus menghormati, harus memberikan kemungkinan yang baik untuk anak-anak kecil, barang siapa mengabaikan anak kecil, sama dengan mengabaikan Allah sendiri. Sedangkan kita, marilah melalui doa kita, melalui pencerahan hati kita, melalui meditasi kita, renungan kita, mendengarkan arahan mahalikat pelindung untuk diri kita masing-masing, dan Tuhan akan nyelamatkan kita. Semoga keluarga Kudus Nasaret melindungi kita semua, dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang makuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih.